Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana kali ini saya itu bertanya kepada teman indigo saya Karena saya punya teman indigo Saya bertanya kepada teman indigo supaya menerawang Masa lalu Ratu Adil di tahun-tahun lalu seperti apa Dan teman indigo saya itu menjawab Dan jawabannya sungguh luar biasa Ini adalah kisah Ratu Adil dengan Bintang Ini kisahnya Ratu Adil dengan Bintang Dimana hidup adalah suatu anugerah dari Sang Maha Kuasa Dan hidup ini hanyalah satu kali di alam dunia Ini berawal ketika Ratu Adil berada di kota yang sangat indah Kota yang sangat ramah Dimana kota ini adalah kota yang luar biasa Dimana saat itu Ratu Adil itu berada di suatu wilayah Wilayah yang dominannya itu orang muslim Ketika itu Ratu Adil masih senang-senangnya dan Ratu Adil masih remaja di saat itu Kisah ini terjadi sebelum dan menjelang corona datang di negeri ini Ratu Adil tentunya dia adalah pribadi yang baik hati ya Itu harus diingat Ratu Adil itu pribadi yang baik hati Ratu Adil ini menjadi salah satu seorang penikmat alam Dimana saat itu Ratu Adil itu sedang senang-senangnya mengamat amati bintang Ratu Adil itu kala itu Dia itu sedang senang-senangnya atau sedang fokus mengamati bintang di setiap malam Lalu ada satu malam yang membuat Ratu Adil terkejut Karena di malam itu hampir bintang-bintang kelihatan begitu banyaknya di atas Ratu Adil Dan di saat itu Ratu Adil berdoa Ratu Adil berdoa Ratu Adil berdoa dia memohon Dia berdoa kira-kira seperti ini doanya Alangkah indahnya hidup ini Bila mana ada satu bintang yang masuk ke dalam kehidupan ini Dan setelah doa itu diucapkan Sang Ratu Adil Tiba-tiba ada bintang jatuh Warna cahayanya itu putih terang Bintang itu menghilang di atas tanah Dan tidak lama dari waktu berdoa itu Tidak lama dari itu Ada segerombolan anak muda Anak-anak muda Yaitu anak-anak muda barokah Ada segerombolan anak-anak muda barokah Dimana kala itu Ratu Adil Dirangkulnya Dan Ratu Adil Diajak berteman Dan Ratu Adil berteman dengan Mereka semua Dimana ketika itu Ratu Adil memang masih muda ya Masih remaja Dimana Ratu Adil Kenal salah satu Orang anak muda itu Salah satu gelombolan muda itu Ratu Adil berkenalan Ternyata nama dia adalah Bintang Sesuai dengan doa yang dipanjatkan Ratu Adil Tidak lama dari itu Ratu Adil memohon Ada satu bintang Yang masuk ke dalam kehidupan Ratu Adil Dan akhirnya apa Tuhan mengabulkan doa Ratu Adil Ratu Adil berkenalan dengan dia Nama dia adalah Bintang Ratu Adil Setiap harinya Kegiatannya bersama gelombolan itu Dan dimana Bintang ini Dia termasuk anak muda Yang tampan Bintang itu kala itu Dia tuh wajahnya tampan Gagah Dia tuh kulitnya kuning Dia gagah tampan Dia tuh orangnya tuh Gak suka terlalu bawel ya Tetapi terkadang juga cerewet Dan Bintang itu Anak yang baik Dia orang yang baik Dan dia juga gamer Dimana Di saat itu Ratu Adil Memulai Kisah Bersama Bintang itu Dimana Ratu Adil Kala itu dia percaya Bahwasanya Bintang Adalah orang yang baik Bintang anak yang baik Dan Ratu Adil percaya Bintang pasti bisa Mendapatkan Suatu pendamping Yang baik juga Di kala itu Bintang sendiri Sering kali Berbuat jahil Kepada Ratu Adil Ada Ada saja Caranya Bintang Untuk berbuat jahil Kepada Ratu Adil Contohnya Ketika Segrombolan itu Mau mengikuti Acara Mau ada acara Ratu Adil itu kan Pake sepatu Sepatunya Diambil Satu Akhirnya Apa Ratu Adil Sama Bintang Main Kejar-kejaran Seperti Tikus Sama Kucing Main Kejar-kejaran Kayak Anak Kecil Jadi Ratu Adil itu Ngejar Bintang Ya tentu saja Kalau masalah Lari Tentu Ratu Adil Nggak bisa Ratu Adil Nggak bisa Lari Secepat Bintang Tapi Ratu Adil itu Berusaha Lari Sampai-sampai Dia dapetkan Tapi Selama Bintang Kenal Ratu Adil Dan Ratu Adil Kenal Bintang Bintang Tidak mau Berbuat kasar Kepada Ratu Adil Dan Bintang Tidak mau Dan tidak Ingil Tidak ingin Bermain Fisik Atau kasar Kepada Ratu Adil Bintang Berusaha Menjaga Ratu Adil Di kala itu Bintang ini Sendiri Kejahilannya Itu Di luar Batas Pokok Men Itu Kejahil Banget Dia itu Orangnya Jahilnya Banget Banget Jadi Sampai Sampai Buat Ratu Adil Gemes Ratu Adil Gemes Sama Bintang Yang Awalnya Biasa Biasa Saja Nggak Ada Perasaan Apa-apa Nggak Ngerasain Apa-apa Karena Setiap Hari Ratu Adil Bertemu Dengan Bintang Setiap Hari Bintang Bersama Ratu Adil Dan Setiap Hari Mereka Itu Kayak Kucing Sama Tikus Main Kejar-kejaran Kadang-kadang Juga Marah-marahan Kadang-kadang Ngolok-ngolok Kadang-kadang Cuek-cuekan Gimana ya Awalnya Nggak Punya Perasaan Apa-apa Mulai Dari Kisah Itu Ratu Adil Mulai Jatuh Cinta Dengan Bintang Ratu Adil Mulai Merasakan Suatu Kenyamanan Bersama Bintang Dan Mungkin Di kala itu Bintang Juga Merasakan Kenyamanan Bersama Ratu Adil Bintang Juga Merasakan Jatuh Cinta Kepada Ratu Adil Dimana Kala itu Mungkin Bintang Lebih Berpengalaman Daripada Ratu Adil Karena Waktu itu Ratu Adil Masih Terlalu Lugu Dimana Kisah ini Membuat Ratu Adil Merasakan Cinta Yang Membarah Jangan lupa Untuk lanjutkan Cerita ini Di session Dua ya Karena ini Masih session Satu Di Selanjutnya Ada session Dua Terima Kasih